Harimau Sumatera terdesak berbagai ancaman, habitat menyusut, populasi berkurang, banyak konflik dengan manusia yang berujung kematian. Perdagangannya menembus lintas negara, CNN Indonesia menelusuri berbagai konflik hingga seluk-beluk jual-beli predator utama ini. Terima kasih telah menonton! Tiga konflik harimau dan manusia terjadi di Merangin Jambi antara September dan Oktober 2021. Harimau liar menyerang, dua orang tewas, satu selamat. 13 Oktober 2021, Abu Bakar, remaja desa air batu menemui ajalnya di tempat ini. Harimau menerkamnya. Rekannya, Hafiz, ketika itu berada di sebelahnya. Aku sempat. Bantu gak? Bantu gak ya? Petang yang nahas. Kalau empat remaja sedang duduk bermain gawai di bukit semenit Dusun Baru Air Batu, satu-satunya lokasi sinyal internet di kampung ini. Aku nengok segini itu, aku harimau kan ternyata kau kekelam kan. Berdiri dia di sini. Dabu aku sempat nengok harimau itu nengok aku. Kawan aku tuh gak nengok harimau itu, gak nengok hapte kan kayak gini. Abu Bakar tewas dengan luka dalam di bagian leher. Tangannya patah dan sekujur badannya memar. Merangim Jambi, hutannya merupakan habitat utama wilayah jelajah setiap individu harimau. Dua hari sebelum kejadian itu, Pami, petani desa Marus Jaya, beruntung selamat dari serangan harimau yang sama. Saya mencari Pami, menelusuri kebunnya yang tak jauh dari tempat kejadian. Tapi perempuan 62 tahun itu pulang lebih awal. Kami menemuinya di rumah. Harimau meraih kantong plastik berisi getah di tangan Pami. Karena mengira makanan, Pami disergap dari belakang. Kuku si belang itu mencakar dan merobek lengan kiri. Bagian bokong Pami juga dicakar. Sebelum kejadian Pami dan Abu Bakar, harimau ini juga telah merenggut nyawa Rasidi. Petani 30 tahun itu ditemukan tewas di tepi sungai Nilo Desa Gugu pada 25 September. Pasca kejadian tim dari BKSDA Jambi menggelar operasi. Kamera trap dipasang untuk memantau pergerakan harimau. Selama dua pekan proses ini berlangsung, harimau lantas muncul lagi dan kembali menyeram. Harimau betina ini berhasil diperangkap dua pekan kemudian dan langsung dievakuasi ke penyelamatan Satwa Balai KSDA Jambi di Mwarobungo. Umurnya diperkirakan 10 tahun, namun kondisinya memburuk. Mengalami malnutrisi, lesu, dan hilang nafsu makan. Kaki depannya membengkak, tak bisa berjalan. Ia diponis anemia berat. Dua pekan dirawat kondisinya terus memburuk, hingga akhirnya mati. Dokter dari Peteriner Lampung menyimpulkan malnutrisi kronis sebagai penyebab kematian. Akhir November 2021, Nagari Salare A.Y. Kabupaten Agam Sumatera Barat diresahkan oleh harimau betina yang memangsa sedikitnya lima ekor ternak. Makin hari, ia makin mendekat ke pemukiman. Keberadaannya teridentifikasi melalui kamera jebak. Berkali-kali upaya penghalauan selalu gagal. Kandang jebak berisi umpan kambing disiapkan. Dan baru berhasil terperangkap pada 11 Januari 2022. Konflik ini memakan waktu panjang, 41 hari. Kita pelajari ternyata setiap waktu-waktu tertentu, satwa ini melintas pada titik yang sama. Hasil data kita, satwa ini setidaknya dua kali meliwati pemukiman warga di jalan utama. Ade memastikan satwa ini datang dari arah Kabupaten Tetangga Pasaman Barat. Kesimpulannya bertolak dari pengamatan jarak pemukiman ke kawasan hutan, serta arah lintasan satwa yang terekam kamera jebak. Dugaannya kenapa sampai disini, ini kemungkinan satu, satwa dari lihat dari tanda-tanda lapa masih berusia dua tahun dan ini baru usia lepas dari induk. Sehingga ini kemungkinan satwa sedang belajar berburu. Kedua faktornya adalah karena kebetulan di lokasi ini juga terjadi kematian puluhan babi liar, yang setelah kita investigasi bersama-sama dengan balai veteriner dan dinas terkait, ternyata dipastikan babi-babi yang mati ini akibat virus flu babi Afrika. Sehingga mungkin hari maun ini kekurangan pakan dan migrasi ke daerah ini. Esoknya, harimau dievakuasi ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera, Dharmas Raya. Dan juga ini bermuairannya adalah ke Provinsi Jambi dan Provinsi Riau sendiri. Sebelum nanti semuanya muairan-muairan jala pendagang ini menuju ke Lonegri, baik itu ke Tiongkok ataupun ke Hongkong. Terima kasih telah menonton! Berada di kawasan HGU Perkebunan PT Tidar Kerinci Agung di Dharmas Raya, Pusat Rehabilitasi ini dimiliki pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo. Luasnya 10 hektare, dari total 2.400 hektare yang mendapat izin sebagai area konservasi. Diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada 29 Juli 2017. Selain sejumlah kandang perawatan, PRHSD Arsari juga dilengkapi Laboratorium Medis. Maret 2022, ketika saya datang ke tempat ini, harimau konflik agam berada di kandang perawatan. Ia diberi nama Putih Mawa. Saat di epokosik sini, Putih itu dalam kondisi seperti apa sih secara fisik dan secara psikologisnya? Secara fisik dan psikologis, Putih kategorinya masih liar dan sehat. Tidak terjadi masalah apa-apa di Putih, cuman ketika Putih datang, Putih dengan berat badan kurang lebih 65,5 kg dan kategori BCS-nya 2. Artinya itu malnutrisi. Dengan umur Putih yang kurang lebih 2 tahun, berat badan 65,5 kg, itu dengan BCS-2, kategorinya itu adalah malnutrisi. Pada Putih juga terdeteksi helminthiasis atau infeksi cacing parasit, defisiensi nutrisi, dan limfositosis. Di sini kondisinya masih tampak sehat, insting masih liar dan buas. Dan sempat dinyatakan akan dilepas liarkan. Namun sejak Mei, napsu makannya turun. Terdapat luka miasis atau digrogoti belatung. Pihak PRHSD Arsari menyatakan, pada Juni penyakit Putih diperparah hipersalifasi, yang membuatnya tak terselamatkan lagi. Nasib Putih akhirnya sama tragisnya dengan harimau konflik merangin. Banyak konflik berujung kematian harimau. Tiga tahun terakhir, sedikitnya 17 kasus harimau mati di Sumatera. Jumlah ini berdasarkan laporan media yang mengutip rilis resmi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, institusi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kematian harimau Sumatera paling banyak karena jerat dan racun. Sejumlah individu mati di area konsesi atau hutan produksi. Seperti di Siak Riau, Aceh Selatan, dan Aceh Timur. Di Provinsi Riau, kematian harimau sering terjadi di perkebunan swasta, juga di kawasan habitat yang berdampingan hutan produksi. Deforestasi akibat pembukaan lahan perkebunan penyebab utama habitat spesies harimau menyusut. Penyusutan hutan itu kemudian nanti kan mengarah pada fragmentasi habitat ya. Kemudian kalau tidak dicudah, itu akan menjadi terisolasi ya habitat-habitat tersebut. Seperti yang terjadi di saat ini sudah terjadi di Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, Riau ya. Dan sebagian dari Sumatera Seratan, Lampung juga sudah habis kan, sudah hampir habis. Peneliti Satwa Harimau Pusparini mengatakan, 27 bentang alam atau landscape harimau Sumatera yang terdata pada 2010 kini berkurang. Pada 2015 tersisa 24 landscape yang masih dijumpai populasi harimau. Individu harimau di 3 bentang landscape nenyap dalam 5 tahun. Sekitar 70 persen bentang alamnya tidak dalam status dilindungi. Yayasan Auriga Nusantara memetakan hutan alam Sumatera yang hilang dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2000, hutan alam Sumatera seluas 16,1 juta hektare berdasarkan data kementerian. Hingga 2021 yang tersisa seluas 11,9 juta hektare. Pemetaan ini menggunakan citra satelit beresolusi tinggi. Antara 2001 sampai 2015, deforestasi menghilangkan 3,4 juta hektare hutan alam. Hutan terus menyusut 758 ribu hektare pada 2016 sampai 2021. Ini merupakan wilayah bentang alam populasi harimau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Seiring hilangnya hutan alam, landscape habitat ikut terpragmentasi. Sebenarnya kalau di suatu landscape itu sudah hilang, ya dia pasti sudah hilang di populasinya di situ. Belum lagi beberapa area konseksi misalnya gitu yang memang di situ ada harimau-nya. Terkadang mereka tidak menyediakan area yang memang suitable buat si harimau-nya kan. Yang biasanya diawali oleh akses, bukan akses jalan. Biasanya akses jalan itu diikuti oleh aktivitas-aktivitas lainnya. Nah itu biasanya berupa ancaman tidak langsung ya, jadi dia memerlukan waktu untuk merespon harimau-nya kan. Nah ancaman langsungnya tentunya perburuan. Yang sampai saat ini paling tidak menurut laporan, beberapa laporan itu masih cukup tinggi di Indonesia. Banyak kasus perburuan dan perdagangan yang terungkap mestinya dapat terpetakan jaringan pelakunya. Sebagian mereka bahkan terkoneksi dalam sindikat lintas provinsi. Wilayah resort BKSDA Agam Sumatera Barat, lima tahun terakhir mengungkap lima kasus perdagangan Satwa Harimau. Di Pasaman Barat, Pasaman Timur, Agam dan Bukit Tinggi. Agustus 2021, dua orang ini, Damendra dan Pahman, ditangkap di Pasaman Barat karena hendak memperdagangkan bagian tubuh harimau. Petugas menyita satu set tulang belulang rangka harimau dari mereka. Ketika itu, keduanya akan bertransaksi dengan pembeli di sebuah kafe di Ujung Gading, Pasaman Barat. Damendra merupakan penampung lokal yang berkomplot dengan Pahman, penampung Satwa Buruan dari Sibolga, Sumatera Utara. Mereka terkoneksi dengan pemburu dan penampung di kisaran Asahan, Sumatera Utara yang merupakan jaringan Aceh. Pada September 2020, di wilayah BKSDA Agam ini juga, tertangkap dua orang bernama Mulyono dan Parman. Keduanya hendak menjual Satwa Kukang dan Sisik Terenggili. Mulyono telah lama dipantau karena terlibat beberapa perburuan harimau. Saat diinterogasi, ia mengaku sudah membunuh delapan harimau dan menjual organ tubuh hewan-hewan itu. Dari hasil pengungkapan tersebut, terungkap bahwa jaringan ini adalah jaringan pertama, kami menyebutnya jaringan Sumatera Barat bagian utara, meliputi daerah Bupatin Agam, Pasaman Barat dan Pasaman Timur, termasuk juga 50 kota. Ini melalui jalur Pekanbaru-Batam sebelum nantinya dibawa ke luar negeri. Sedangkan jalur keduanya adalah Sumatera Barat bagian selatan, ini meliputi daerah Solok, Damas Raya, dan juga ini bermuaranya adalah ke Provinsi Jambi dan Provinsi Riau sendiri. Sebelum nanti semuanya memuara-muara jalur pendagang ini menuju ke luar negeri, baik itu ke Tiongkok ataupun ke Hongkong. Menurut Ade, komunikasi pelaku hanya sampai ke seorang pengumpul di Pekanbaru-Riau, berinisial A, yang tak cuma menampung satwa harimau, tapi juga terenggiling. Pekanbaru-Riau Pekanbaru-Riau Damendra dan Pahman diponis tujuh bulan penjara dengan denda 50 juta rupiah. Sedangkan Mulyono dan Parman diponis satu tahun dua bulan penjara dan didenda 40 juta rupiah. Mulyono, tak lama setelah bebas, masih terpantau beredar di tengah konflik harimau. Dalam rekaman amatir ini misalnya, Mulyono muncul ketika ada seekor harimau masuk ke pemukiman di Pasaman Barat. Harimau dalam kondisi lemas, diduga diracun, dan akhirnya mati. Sejumlah penangkapan mengindikasikan ada jaringan lintas provinsi yang solid. Sebut saja, dua penangkapan di Riau pada 2021 yang terhubung dengan pelaku di Jambi dan Darmas Raya. Termasuk pelaku di Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh yang saling terhubung. Jaringan perdagangan harimau Sumatera telah lama diteliti oleh Dwi Nugroho Adiasto, pendiri Science for Endangered and Traffic Species atau SENS. Ia memastikan jaringan tersebut terhubung ke perdagangan internasional. Pemburu di tingkat lokal itu yang biasanya ada di, apa namanya, kalau tidak di kecamatan ataupun kabupaten, itu kemudian mereka akan terhubung ke penampung yang lebih besar lagi. Nah, penampung yang lebih besar lagi biasanya mereka dominisinya di provinsi, kota-kota provinsi, atau tempat-tempat yang berdekatan dengan lokasi exit point atau pintu keluar. Nah, untuk level penampung itu, penampung yang di level provinsi atau yang lebih besar lagi, mereka seringkali punya koneksi ke pasar, langsung ke pasar. Nah, apakah pasar itu pasar nasional ataupun pasar internasional. Berdasarkan penelitian Dwi, dalam 10 tahun terakhir kasus kejahatan Satwa Harimau terbilang tinggi. Yang tertinggi adalah kasus perdagangan. Kasus perburuan justru kecil. Padahal merupakan hulu dari kejahatan ini. Alasan yang cukup logis diungkap oleh Dwi. Para penegak hukum lebih banyak menangani aspek peredaran, sedangkan perlindungan kawasan justru tidak maksimal. Kami menemui seorang mantan pemburu di Musirawas, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Mawi. Waalaikumsalam. Mawi, pemburu senior 71 tahun ini, menghabiskan lebih dari separuh usianya berburu harimau. Ia melakoninya sejak 1972. Itu kita pilihan dua, kita melakukan itu. Kita mengharap harimau itu jadi rezeki kita. Kalau kita nasib sial, kita yang jadi rezeki harimau itu siap juga. Berarti waktu awal itu dadut takut penduduk. Wah, kalau takut sama barang itu, gak dapat gitu. Tama banyak barang itu, sama gairah. Tama senang pikiran gitu. Mawi berburu hingga ke provisi tetangga, seperti Jambi dan Bengkulu. Awalnya ia berburu dan membunuh harimau hanya untuk mengamankan warga dari gangguan. Tekanan ekonomi. Ditambah ada pembeli, mengubah motivasinya. Pada 1970-an, seekor harimau dijual mawi 35 ribu hingga 100 ribu rupiah. Sepuluh tahun terakhir, hasil buruannya bisa laku antara 10 juta hingga 18 juta rupiah per ekor. Banyak juga, kadang-kadang penghasilannya itu. Tidak dapat limaunya itu? Pernah juga satu bulan itu pernah, enam pernah. Ya ngomong barang itu mahal. Cuman kita ini, lah sampai ke aku itu, ya tangan ke tujuh, ke lapan. Mana nak mahal lagi harganya? Nah, jadi masih dapat juga kalau permakanan satu bulan. Itu sepaling lama. Satu itu cukup. Terpaksa melakukan itu kekurangan dalam ekonomi. Pembeli tak datang dari Musi Rawas atau Sumatera Selatan saja. Dari Padang ada juga. Padang. Padang, Jambi. Dari Curum ada juga yang sudah-sudah tadi. Kadang-kadang-kadang orang manggil datuk itu kan mawi harimau. Kadang-kadang dia datang itu, itu barang enggak ada. Kalau jadi pelangganan, jual barang itu enggak mau. Aku takut ketipu. Tidak bisa. Ia pun tak mengenal takut menghadapi harimau. Nah, yang terlebih dulu nakatnya itu alatnya tangan. Kita kalau enggak berani, megang beliau itu enggak dapat. Kadang-kadang kejeran, kadang-kadang kita pukul. Sore itu mawi mengajak saya ke sebuah desa di Ulurawas, Musi Rawas Utara. Aku mau pergi dulu ya. Ya. Kami menemui Lailan, seorang pemburu aktif. Lailan terbilang senior di wilayah itu, meski usianya di bawah Mawi. Mawi membujuk Lailan berhenti berburu. Sekali-kali yang menutup kemas depan, kita berhenti. Misalnya, kalau ada saudara-saudara kita harus dikubuk. Terus menutup. Kalau ada yang itu sana yang mengganggu, itu kapan ada mengganggu? Orang yang motong itu, Lailan tak banyak bicara tentang lika-liku perburuannya. Sore itu, alat jerat dari kawat seling miliknya ia serahkan kepada Mawi. Tak terucap apakah ini pertanda Lailan menyambut ajakan Mawi untuk berhenti berburu. Saya bisa bilang bahwa pemburu harimau itu memang profesional. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana cara memburunya, alat apa yang dipakai, lokasinya di mana, dan kepada siapa pemburu itu harus menjual harimaunya. Jadi tidak ada cerita pemburu itu untung-untungan, untuk pemburu itu hanya iseng saja, enggak untuk harimau. Mereka pasti profesional. Selain kulit yang diperdagangkan dari seekor harimau adalah tulang, taring, dan tengkorak. Di Tiongkok dan Vietnam, tulang satwa ini dijadikan bahan campuran ramuan obat tradisional. Sedangkan kulit kebanyakan dibuat taksidermi dan aksesoris. Penyelundupan dilakukan dengan beragam modus, yang umumnya melalui jalur laut. Kadang singgah di negara transit seperti Vietnam, sebelum sampai ke Tiongkok atau Hongkong. Rute penyelundupannya mengikuti jalur satwa Trengiling, yang biasanya dikemas dalam satu pengiriman. Peredaran di Indonesia, umumnya bagian kulit dan kuku, untuk aksesoris dan taksidermi. Ada bawa kulit, ada bawa tari, dan tulang-tulang lain. Kita beli, ya bisa dua kali lipat lah keuntungan. Bisa dua kali lipat. Saya ikut bapak saya, bapak mertua, bapak Mawi Dan dari mulai 2011, saya tidak pernah dijual kemana-mana Sebab orang yang datang di tempat saya, itu akhirnya Kalau secara ditangkap, orang itu tidak akan berhenti Sampai jumpa di video selanjutnya